saya tidak berhasil menghilang itu segera insya Allah yang jilid di sepura makanya kita ahli sunnah senajan tahu orang istighfar orang tobat tapi nak nguduh itu segera itu segera itu segera dilang wabis tina bendil kabar ertufaru segera itu wajah lunduk yukafir orang nak berhasil menghilang itu segera itu segera itu segera itu segera tapi mau syaratnya sing jilid tetap jilid itu catatannya sing jilid misalnya ngerasaini sepuluh dino pisan kan sidik nak sepuluh dino konsisten gak kelompok kan oke kalau jokoh terus jilid terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi besar berasak karung ke butiran-butiran jilid nah ini penting kalau beringatakan, nah ulama itu harus ngomong gitu terus jatuh seri jengben kajik nabi wantan kitab sing jendengenu syikayatun qur'an jengben qur'an, qur'an sing jitawah jengben wadul tang pangeran syikayat wadul wadul tang pangeran pergi nasib itu ditinggalkan maksudnya buatan dibedudikan jengben termasuk rasulah paswan pangeran jengben tangguh masyar ini aku nabi ngeluh ya rabbi inna komit takhutu hadal qur'an maksudnya nasibnya qur'an ini muntibarno muntibarno ini kalau wajah gitu ini tafsir saya ingatan gitu terus ini kan namun dati khawarib artinya gini ya, orang membiarkan qur'an itu macam-macam ada yang membiarkan secara kuliah dibiarkan total, diabihkan bahkan tidak diyakini kalau itu kalam luah tidak diyakini sama sekali itu sebagian Allah wahyu sebagian Allah kalam luah itu kafir berarti kafir tulen bener-bener kafir ada yang membiarkannya itu semi agak iya ganda ya iman tapi gak faham gak kepengen faham ya ibu-ibu iman ini ku ruwet, ini ku ruwet ini ku katasan dan itu ya muslim tetap muslim, tetap mu'min tapi dianggap asek misalnya contoh gampangnya contoh paling gampang ini ku lho wajah gitu ini ke genjinan gak ada dikhwari ku lho wajah Arabi mungkin ku lho terangkan waqo ala rasuluh ya rabbi ina qomit taqogu hajal qur'ana mahjurah terus Allah bahwa bahwa kanji nabi ngeluh qur'an'u dibara wang kafir mananya dibara walam yu'minubi fahadil ayatu waradad fil kuffar fahadil ayatu waradad fil kuffar al mu'ridina anil qur'an alladhina lam yu'minubihi lafiman hafidhu minal mu'minin summa nasiyahu lafiman hafidhu minal mu'minin summa nasiyahu dan kauluhu mahjurah ni waingkana yu'ataku alaihi fil akhiroh lima waradamanta allamal qur'ana wa alikomushafahu lam yata ahadhu walam yang burfihi ja ayaw malqiyamati muta alikon biya kulu ya rabbi abdu ghaherta'it tasudhani mahjurah ikdi baini wabena saya terus nyetan ya dawe imam sowi sebagai pensarah jalalin dan dawe ini pasti benar saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di bukhori dan saya ajarkan disarang dimana-mana saya ulang-ulang ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang ikrod meninggalkan koran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalam wahid tidak menganggap itu sebagai no'oh tapi kalau orang mu'min kayak kita-kita ini mu'min meninggalkan koran dengan arti tidak mengamalkan ini tidak mengamalkan itu mau fasek fasek itu ada rasidol kadang-kadang karena ada hati lu lagi ya ada hati misalnya ngomong contoh gampang orang tanyang ini itu maniak perempuan tidak zino raglum tapi tidak ngegambing perabatan bila orang ayu ngeluh misalnya nah itu kan dia ini ngerti itu salah cara koran ngopil kulil mu'minina yahudu min apsurihim orang mu'min itu tidak bisa merenong dia sampai delo umidok singgboten makhrum dan menjaga farsinya dari sini separoh sukses misalnya gak zino sukses tapi agak delok nah itu nanti tapi tepat-tepaan nak pengiran tepat ngepura misalnya di delok sama islami suwi singgboten semacam-macam arti sepura komanai singgistetir melarat keirogen sepura semua laratnya itu kakvaro yang laratnya itu kakvaro macam-macam terswonten liya ngalim biasanya dosa terbesar wongalimu rawani nahi mungkar karena gak punya nyali atau punya perhitungan khasih wongalim ya itu nanti kena kitab laulayan hahumu robbaniyuna wal ahbaru angkaulihimul isma wa aklihimu suhat maksudnya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran nah itu biasanya orang alim gak punya nyali karena gak punya otoritas misalnya kalau di indonesia gak berhak punya iska atau apa gubarno doli gampang wali kota kiai hanya berteriak zino uharam doli uharam tapi kan gak ada otoritas gubarno aduk wali kota ini gak punya iska nganggup mamong praja bisa gubarno macam-macam rian di jakarta ada keramat tungkak singsa bubarno suh tiyoso ngendoli singsa bubarno wali kota singsa ini malah kopi di iya raking pkb ini kan ilmiah maun rata tersinggung biasa maun rata tersinggung nah itu ya semuanya itu tapi itu lama mbak Arani kalah kalah sampai wali kota singbarno doli ya keliru taruh saja sama netong saja orang yang gak zina karena didikan ulama mulai sipir mulai kelas TK TPA itu jutaan taruh saja misalnya Mustafa di murid orang pulang ada orang di murid satus orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan mungkin puluhan juta dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al intihaan di mungkar pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar itu yang sesali dari orang-orang mubalek mubalek itu sering bilang nahi mungkar itu kaya bubaro doli tidak seperti itu saja setiap pemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi jadi dan itu ulama kontribusinya besar hampir semua pondok misalnya kalau ini kalau nanti buka ini kalau nanti cerita tentang Pak Rum ya Pak Rum antar ini kalau nanti cerita masrum ya pondok itu orang satu nana soe ngaji sholat semua di mula ini sekali umumnya pondok para usaha ngasih lo santri halim nak tepak ya halim nak tepak ya paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu misalnya kaya ini rahalim utara pati bener ada kesepakatan mentah bukan zina mentah bukan nyolong mentah bukan melakukan sesuatu yang asusila sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok tradisi tpq tpa itu ada konsensus dimana barang buruk dihukumi kaya raksa bayangnya ideal percontohan ideal maka di lombok menang laris itu sudah bisa begitu tidak bisa berlebihannya ini penting ini penting ini penting kolator agen jadi maling juga sama polisi nangkep maling berarti nahimungkar karena malingnya tidak jadi maling tapi jutaan orang tidak maling yang malah tidak pernah maling perbedaan ulama kalau ulama kalau ulama didik santri didik umat mulai cili dan banyak jutaan orang yang bahkan tidak pernah zina karena didikannya mulai mengambil bagiannya maka orang tidak dan semacam-macam seperti penjelasan nah itu global ini bahkan diantara akidah ahli sunnah ini rumah anda teman seperti itu ini adalah contoh, ini adalah contoh, keliru, merokos jadi ini adalah pengirat intajtani bukabah iramatun hauna anguh nukafir anggum sayyatikum orang yang sukses menyilangi dosa gede itu insyaallah dosa jili itu disipur misalnya kalau ya, Rukhin biasanya perabatan itu itu ditulis oleh Allah melipatih Rukhin itu hati ini angen-angen, tapi Raka Sil ditulis terus tapi ini sukses tinggal di sini pokoknya aku yang gelap di sini orang-orang, itu disipur akhirnya disipur mereka baharokai meninggal dosa misalnya sampai kebudeng di tonggok penggunaan yang ngerasain, ngerasain itu dosa tapi disipur, mereka gak nyangka gak mati jadi disemua segmen dosa kan ada kelas atas misalnya Raka Sil ditulis mati kelas atas tapi yang ngerasain itu kelas ringan di sini, kelas berat tapi yang ngerasain itu, kelas ringan itu yang ngerasain itu baharokai meninggal dosa yang besar yang cilid disipur jika kamu, intas tanibu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang ngerasain itu saya yang ngerasain itu dan ini menguntungkan itu yang ngerasain itu pokoknya ngerasain itu ngerasain itu meninggal dosa yang besar yang cilid disipur tapi pertanyaannya dari Fatumu masalahnya yang cilid itu terus terus kandung gede kan gak sih 2 cilid akumulasi ini kan gede, makanya Rasulullah pas ngerasain itu sempat buyon ini dari Nabi tapi roh gunung dari Dawe Nabi gak ngertes ya Rasulullah gunung gede ini itu ke butiran pasir cilid jadi seorang dosa yang cilid itu jadi butiran pasir saya sudah jadi gunung walaikum warahmatullahi dari Fatumu'el yang menarik si wong soleh itu wong soleh itu wong soleh itu wong sengtok ate luwakeh timbang mah siate orang-orang tahu maksiat itu orang mungkin cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sih kalau masyiat misalnya contoh gampang wong melarat yang biasa ada yang prabatan maksiat itu siji yang diorang wong wadah maksiat ngerasain wong suka maksiat ngerasain wong suka maksiat ngerasain wong suka maksiat maksiat tukarannya di buju maksiat wos pokoknya itu asing wong suka maksiat itu ya bodoh kalau wong wadah podoh marah suka bodoh itu wong wadah kalau wong wadah sombong nyebelkan wong ngabul adunya ini bodoh nah itu asal kok bisa ngilangi segera itu insya-allah ada kemungkinan besar yang cili ini tapi syaratnya udah tetap cili masyiat dia juga jadi syaratnya udah tetap cili mereka gunung itu yang akumulasi kumpulannya gudiran-gudiran asyiat masyiat itu gunung yang masih ngapada ya maksiat ini ditumpuk sama noramiknya udah dinepuh gambar goyo gambar Dinosaurus kok titik titik akumulasi itu digambar Dinosaurus dan masa kamu gambar gak kok titik sitok masih gambar Dinosaurus yang gambar mobil tank tanker kapal tanker tetap kok titik sitok ditutup terus sudah digambar mampu ngebuki kertas ente ada bercak-bercak putih segera digambar berarti akhir-akhir akhir-akhir bercak ya kan namanya tadi saya tahu itu orang tahu ngelakuin dosa gede lalu orang di lurung-leng dosa itu disebut wala yusirru alamah bahu boten noko boten noko boten noko nah orang seperti ini itu gak bisa dikatakan kafir atau muktab hanya khawarit secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari islam mulanya ahli sunai kia tinggi poli wong khawarit bahkan merangi wong khawarit muyabe timbang merangi wong mu'min eh timbang merangi wong kafir saya menak ceritaan ini saya pastikan kalau ini hadisnya suha Syedina Ali itu mau perang melawan orang kafir setelah beliau berangkat di Nahruwan itu di Nahruwan ada orang-orang khawarit sholat itu khusuk irat arusana khusuk kalah Syedina Ali khusuk-khusuan sholat khusuk-khusuan khusuk kalah tapi mereka itu khawarit orang khawarit ciri utamanya adalah mengkafirkan orang islam yang ber yang melakukan dosa besar atau tidak bermatab kayak mereka akhirnya sampai istikhlah istikhlah menghalalkan orang islam Syedina Ali gak jadi perang melawan orang kafir tapi melawan tiang khawarit terus aku juga apal taiknya di sohaib khawarit di muslim bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musliman sementara saya meninggalkan orang khawarit diantara kita diantara kita dan mereka mengkafirkan kita membunuh kita artinya ngerti misalnya kulau muslim di orang kafir misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya kita harus musuh orang islam karena orang islam itu musuh kita jahpe orang kafir kode ini kafir musuh orang islam kita serang umat islam kita serang umat islam kan ini jahpe darah kita itu islam ngakur kurang ajar kita serang umat islam ini jahpe kawarit mengalami bersitin ahli kenapa ngakur kurang kafir lumayan umat kafir mongkafir itu gak rapat keputusannya ayo nyerang orang islam berarti darah nih kita itu iya wangkawarit musuh kita ayo serang orang kake mantau biasanya rapatnya lengguna korah islam paham lu buatnya carok kueng ruang rapatnya umat kafir mongkafir itu seneng di Perkara ini rapatnya orang kabir Jadi ayo serang umat Islam Rapatnya orang khawarit Ayo serang orang Habit Habit orang kabir Mula ini Orang ceritanya ulama Itu paling anti oleh orang khawarit Berkata ini khadir soal di Bukhari muslim Soalnya umat ku Bukhari muslim Keluar aku mau Islam Kau keluar anak panas Sampai aku busuk Kau balik Kau jari kajin lagi umat ku Dinteng orang khawarit Lu ngakafir keadaan sih Masa Islam, perkara ini tertarik Mau khawarit gak mungkin Tertarik deh kia Kau ngakafir kia ini Tertarik deh Terus nguring-nguringan Kau kia ini harus dihukumi Kui sholat, kui shopan Kau tidak tertarik Sholatnya orang khawarit Kau apa aja? Maka ini Imam Suhafi tak anggap Yang halim tenang Ini anggap ada ayat Kok digun kritik orang Islam Tidak terima Oke, orang ngapal Quran lah Itu dikritik pengairan Tapi tetap kurang melebu ayat Ini maksudnya Imam Suhafi dahulu Oke, orang ngapal Quran lah Itu dikritik pengairan Tapi tetap gak melebu ayat Ini Jadi paham ya Maksudnya sambandu Kudutu dia musuh Dan seru Ya udah itu benar Seru Tapi gak usah musuhannya Bik Kau mis Nah musuhannya Yang ringan-ringan Selain dengan Bucu Rasa-rasaran Bicongkot Sepulanya itu nyantet Bicong matah ini Paham ya Ada contoh itu Ya sepulanya ngerasani Kelompok lah Geng 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 kecewa Misalnya Ya misalnya Ya misalnya pun Kudutu masjid Terdepan Geng kelompok Nanti Tak bisa Iki Enggak Deknya semoga Iku gendenan Ngerasani Semoga ada Kebiatan Geng 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 ngerasani Nah Caranya bagus itu Itu ngerasa Dikalal Barang haram Geng ngerasani Barang haram Tapi rasa Daripada jadi udun Sebena ngerasani Wae Sementeng Geng buatan matah ini Dispenopok Intas dan ibu Kabah Iba Matun Havna Anhu Nukafir Angku Saya Adipun Kue Nak berhasil Nyilang Itu So Gede Insya Allah Sing Jilid Di Sepura Mulanya Akhidai Ahli Sunnah Senajan Tawang Orang Istiqvar Orang Tawbat Tapi Nak Nuduh Itu So Gede Sing Jilid Di Lagi Wabis Tina Bendil Kabah Ertu Faru Salloh Ibu Wajah Lunduk Yukafir Uang Berhasil Nyilang Itu Seperti Ibu Sing Cilik Tapi Mau Sarati Sing Cilik Tetap Cilik Cilid Misalnya Ngerasaini Semuloh Dino Pisan Kan Sidik Semuloh Dino Konsisten Gak Kelompok Kan Agak Joko Terus Cilik Terus Gak Mungkin Akumulasinya Tetap Dino Besar Berasak Karung Kebutiran Butiran Cilik Nah Ini penting Kalau Peringat Nah Ulama Itu Harus Ngomong Gitu Terus Mulai Imam Bukhari Dalam Jusekawan Termasuk Babu Kitalil Khawarid Itu Beliau Pertama Mengutip Dauwe Ibnu Umar Ngendikannya Sidina Umar Waka Nayaroh Syirah Rahal Gila Dauwe Imam Bukhari Ibnu Umar Berpendapat Elek Elek Makhlu Pengerang Khawarid Alasannya Kenapa Mereka Orang Khawarid Itu Senang Golek Quran Sebetulnya Ayat Itu Turun Ngkritik Wong Kabir Tapi Ayat Kemudian Dipakai Untuk Mengadili Orang Kita Ini Kalau Ada Orang Maleng Di penjara Maleng Di penjara Orang Bina Juga Di penjara Misalnya Orang Pemuluh Di penjara Orang Yang Pake Hukum Lian Allah Dage Hukum Nya Allah Itu Potong Tangan Bukan Di Penjara Padahal Kita Kita Ini Tidak Pernah Mengatakan Kalau Penjara Itu Hukum Nya Allah Tidak Mengatakan Cuma Kita Tidak Punya Otoritas Memang Maleng Itu Rasitor Ketok Tangan Tapi Kita Tidak Pernah Mengatakan Kalau Penjara Itu Lebih Baik Ketimbang Dipotong Tangan Dan Kita Tidak Pernah Bilang Kalau Hukum Allah Itu Tidak Efektif Tidak Manusia Tidak Pernah Bila Cuma Kita Hidup Di Negara Yang Tidak Motong Tangan Kita Bilang Piro Malingi Ratikasai Nobel Tapi Jangan Pernah Mengatakan Penjara Itu Lebih Manusia Ketimbang Motong Tangan Itu Kafir Tangan Karena Kamu Keputusan Manusia Kamu Anggap Lebih Baik Ketimbang Keputusan Tuhan Kita Tidak Berdaya Untuk Mengimplementasikan Potong Nopo Ada Orang Ini Cerita Kitab Hayati Sohabah Ada Orang Mesir Dia Sok Suci Protes Amlub Noas Bahwa Anda Mimpin Pertama Kali Gubernur Mesir Amlub Noas Makanya Mesid Tertua Di Mesir Amlub Noas Itu Dulu Termasuk Wilayah Gubernuran Umar Umar Mimpin Dari Medina Mesir Dulu Provinsi Seorang Yang Sok Suci Itu Bilang Kamu Itu Tidak Melakukan Perintah Quran Dilapor Umar Dua orang Ini Datang Ke Umar Datang Ke Umar Bahwa Pemerintahan Amlub Noas Tidak Melakukan Hukum Hukum Sama Umar Ditanya Apa Kamu Baca Quran Apa Kamu Baca Quran Dari Awal Sampai Akhir Ya Baca Apa Semua Yang Ada Di Quran Sudah Pernah Anda Lakukan Ya Sebagian Tidak Saya Lakukan Kenapa Orang Lakukan Semua Kamu Sendiri Sebagian Tidak Kamu Lakukan Lo Mungkin Misalnya Tidak Perintah Kaji Kaji Barat Derek Derek Uang Melara Itu Paling Melanggar Perintah Pengeran Kaji Orang Zakat Orang Padahal Kaji Perintah Pengeran Zakat Bantah Pulau Kaji Manistato Aylai Sabillah Zakat Rana Manistato Aylai Sabillah Zakat Tau Aturan Zakat Manistato Aylai Sabillah Rana Zakat Tampak Sa'arat Nak Kaji Tau Sama Sa'arat Akhir Sihat Nga Nga Wong Kafir Wong Arat Reseo Nga Kau Ngi Wa Aid Dillah Mastat Tum Minku Wati Wam Ribad Al-Khayri Tur Hibu Nabi Adu Waw Waw Islam Kudu Kuat Sangking Kuat Menggetarkan Musuhi Pengeran Waw Mularat Yang Kukar Kukuri So Getar Musuhi Pengeran Ayo Tum Mujuh Tum 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 Tum